Intro Dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Jambore Pendidikan dan Pemuda sebagai wadah bagi para pemuda dan tenaga pendidik untuk menyatukan visi menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah HAMKA SPD-MPD menyampaikan bahwa Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda menjadi bagian dari rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Acara ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober di Kalimantan Tengah. HAMKA menjelaskan bahwa pertemuan akbar ini bertujuan menyatukan persepsi pemuda dan tenaga pendidik dalam menentukan arah masa depan yang lebih baik. HAMKA juga menyebut bahwa acara ini memberikan suasana yang santai dan kekeluargaan, mendukung diskusi yang lebih terbuka dan antusias. Jambore ini juga mempertemukan pemuda, kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari berbagai kabupaten kota membawa pesan dari daerah masing-masing untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih kompetitif di Kancah Nasional maupun ASEAN. Jambore Pendidikan, Jambore Pemuda, ini adalah bagian dari rangkaian Hari Sumpah Pemuda yang tergabung di dalam iklar bersama anak bangsa yang puncaknya di Sumpah Pemuda 28 Oktober besok. Jambore yang pertama, kemudian yang kedua, kemu akbar dari Jambore Pendidikan. Jambore Pendidikan, Jambore Pendidikan, Jambore Pendidikan, Jambore Pendidikan, ini adalah dalam rangkaian mereka menyatukan persepsi terhadap penentuan arah, haluan-haluan masa depan bagi pemuda-pemuda, bagi anak-anak didik melalui guru-guru yang berkembore yang guna menyongsong Indonesia 2045. Dan Kalpeng harus memiliki kader yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat nasihat. Nah, itu yang mereka diskusikan dalam suasana yang lebih kekeluargaan, lebih bergembira suasananya. Itu maksudnya adanya jambore pendidikan, adanya jambore pemuda. Nah, sehingga mereka dipertemukan dalam suatu wadah yang nyaman, wadah yang santai, kembali ke alam, sehingga lebih pres untuk membangun, untuk mendiskusikan bagaimana masa depan pemuda dan penegak dan siswa dan mahasiswa yang ada di konten. Semua, ya, semua kita hadirkan. Ya, kepala sekolah, guru-guru, itu semuanya kita hadirkan. Kemudian perwakilan-perwakilan pemuda dari Kabupaten Kota, itu semua kita hadirkan. Mereka masing-masing membawa pesan-pesan dari daerahnya masing-masing untuk diintegrasikan dari semua masing-masing kebupaten, sehingga nanti terintegrasi dalam suatu program yang ada di DINAS Pemuda Olahraga dan di... Peserta Jambore diharapkan dapat menyelaraskan aspirasi mereka dalam sebuah program terintegrasi yang dikembangkan oleh DINAS Pemuda dan Olahraga serta DINAS Pendidikan Kalimantan Tengah sebagai bagian dari kontribusi dalam mencetak kadar yang siap menghadapi Indonesia 2045. Dari Kota Palangkaraya, Deddy, Jurnal TV, melaporkan. Dari Kota Palangkaraya, Deddy, Jurnal TV, melaporkan.